Ilmu agama menjadi tiang dasar pendidikan alat seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pula yang menjadi perhatian anggota Satgas TMD Rektas ke 111 Kodim 1202 Singkawang terhadap anak-anak desa Setangau Jaya. Tak hanya jago perang, prajurit pilihan yang diterjunkan dalam satuan penugasan TMD Rektas 111 Kodim 1202 Singkawang juga memiliki kelebihan dalam ilmu agama. Di tengah situasi pandemi virus corona, protokol kesehatan tetap diutamakan di setiap kegiatan. Salah satunya kegiatan mengaji yang dilaksanakan di Masjid Al-Falah, desa Setangau Jaya. Tim Satgas membagikan masker ke bagi anak-anak yang tidak menggunakan masker agar tetap terjaga dari paparan virus corona. Dengan satu lusati peratu Hendi bersama Babin Saserda Yeremia menyempatkan waktu di sela-sela pengerjaan fisik di sasaran TMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang untuk mengajar mengaji di Masjid Al-Falah, desa Setangau Jaya, kejamatan seluas Kabupaten Bengkaya. Sesuai dengan anjuran pemerintah dalam metati protokol kesehatan, kegiatan mengaji ini juga menjaga jarak dan tetap menggunakan masker saat mengaji. Harapannya semoga selain menambah wawasan dan bekal ilmu sejak dini, juga tetap menjaga kesehatan anak-anak di lokasi TMD agar memiliki alat yang mulia serta taat pada ajaran agama, orang tua, dan negara. Di tempat lain dan Satgas TMD Rektas 111 Kodim 1202 Singkawang menyampaikan semoga ilmu yang diberikan oleh tim Satgas TMD Rektas ke-111 tahun 2021 bisa bermanfaat dan menambahkan iman, serta menjadi penerus bangsa yang bermoral, baik beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada anggota Satgas TMD Kodim 1202 Singkawang yang menyempatkan waktu untuk mengajar mengaji di Masjid Al-Falah. Saya sangat terbantu dengan adanya Bapak TNI di sini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi anak-anak di sini. Tim Liputan melaporkan.